Pihak menggarap ini, yang selama ini menggarap pesawat itu, jadi sebentar jam 2 ini, saya minta camat datang berserta dengan Kepala Desa dan Kepala Duksur. Dan saya minta dihadirkan juga pihak yang mengatakan dari keluarga dati itu. Saya minta oleh Pak Camat, kalau bisa dihadirkan keluarganya, supaya saya bisa menengahkan keterangan masing-masing. Walaupun persoalan ini, pihak masyarakat di sana sudah melaporkan di polisi, berarti sedang ada, ini menempuh jadul hukum kan? Berarti posisi pemerintah ketika sebuah persoalan hukum sudah masuk di dalam, ya tidak bisa dipercampurkan antara kepentingan-kepentingan. Kecuali kepentingan hukum, dan kepentingan itu sudah dimasukkan di kantor pulis. Tetapi saya, karena yang ada di bawah ini adalah baik yang keluarga itu, keluarga datu, dengan masyarakat adalah warga sobek. Apalagi setelah mereka melaporkan di polisi, datang ke sini juga minta perlindungan itu, maka wajib hukumnya saya menerimanya. Dan saya, untuk ada perimbangan informasi, saya membutuhkan keterangan dari pihak keluarga datu. Nah, apakah memang begitu adanya, atau ada ya bukti-bukti yang bisa dijadikan sebagai dasar kepemilikan di atas tanah itu? Nah, kalau sudah ditenani secara hukum, ya tentu saya, apa namanya, campur adukan di hukum. Karena sudah melaporkan. Keterangan dari pertanahan, semua sertifikat yang dicerge oleh alivarisnya Datuk Arbona. Apakah semua di daftar sertifikasi pertanahan, atau produk pertanahan, atau bukan?